oke selamat datang kembali di channel youtube ruang para bintang bagi dari kami yang mau mempersiapkan diri di SMA plus ya SMA plus ataupun SMA unggulan nah kali ini saya akan coba sharing dengan dibukanya pendaftaran siswa baru ya pendaftaran siswa baru untuk angkatan yang ke 13 ya untuk angkatan yang ke 13 SMA plus ya atau SMA negeri 2 lintung di hutan jadi kadang-kadang SMA plus lintung lah kita bilang ya SMA plus lintung di hutan nah jadi untuk pendaftarannya setara online sudah bisa dibuka mulai hari ini tanggal 12 Februari tahun 2024 nah nanti untuk pendaftaran online sudah bisa dilaksanakan kamu bisa gabung di website-nya langsung SMA negeri 2 lintung nihuta.sch.id kamu langsung klik saja linknya nanti bisa kamu lihat di deskripsi ya nah apa-apa saja syarat-syaratnya untuk masuk di SMA plus lintung nihuta secara umum sih sama saja seperti yang di SMA muli yang lain nah yang jelas yang pertama warga negara Indonesia sehat jasmani, rohani dan berperilakon baik kemudian tamatan SMP MTS sederajat tahun acara 2023-2024 jadi tidak diperolehkan tahun 2000 yang sekarang sudah kelas 1 SMA mendaftar ulang jadi bukan seperti masuk PTN kan nah mengikuti tahapan seleksi yang ditutukan oleh penelitian jadi nanti itu yang syaratnya kan bersedia tinggal di asrama SMA Negeri 2 lintung nihuta selama mengikuti penelitian di SMA Negeri 2 lintung nihuta artinya harus siap tinggal di asrama dan tidak boleh tinggal di luar asrama fotokopi rapot yang sudah dilegis mulai dari semester 1 sampai semester 5 nah kemudian kalau ada misalnya sertifikatnya boleh dilampirkan kalau tidak ada juga tidak masalah tapi kalau ada silahkan dilampirkan supaya mendapatkan nilai plus ya nah jadi bisa dilihat di informasi-informasi ini boleh kamu lihat nanti di facebook mereka di fanfic SMA 2 lintung nihuta ya nah atau di website mereka SMA 2 lintung nihuta.id ya nah atau di instagram mereka juga ada SMA SMA 2 lintung ya nah jadi alur pendaftarannya itu nanti untuk pendaftarannya tadi online tanggal 12 Februari ya sedangkan untuk offline nya 25 Februari sampai dengan 9 Maret jadi mulai tanggal 25 Februari sampai dengan 9 Maret nah untuk pengumuman seleksi administrasi karena nanti kan data-rata didaftarkan maka akan dicek untuk pengumuman seleksi administrasinya akan disampaikan pada tanggal 16 Maret 2024 ya 16 Maret 2024 untuk seleksi akademiknya di tanggal 23 Maret 2024 jadi pertanyaannya kadang-kadang bisa gak semua SMA punggulan itu diikuti ya boleh-boleh saja asal tidak tabrakan jadwalnya kan nah kalau kita lihat misalnya contoh DEL tanggal 9 ya kan tanggal 9 sama tanggal 2 misalnya kan nah tiba-tiba tidak ada masalah kemudian di asok misalnya tanggal 16 mungkin Maret ya tidak ada masalah juga karena disini juga tanggal 23 Maret keujiannya nah kemudian untuk pengumuman seleksi akademiknya itu tanggal 1 April 2024 kemudian untuk tes fisik tanggal 6 April wawancara dan kesehatan juga disana ya berarti ada sekitar masih di bulan April ya masih bulan April nah untuk pengumuman seleksi tanggal 20 April itu selesai semua jadi rangkaian seleksinya selesai tanggal 20 April sudah bisa diingumkan hasilnya jadi nanti adik-adik kami yang mau persiapan siapkan dirinya dengan matang karena mungkin kamu sudah mempersiapkan diri mulai dari ujian ada yang mengikuti SMA Pradita, Tarunan Nusantara atau misalnya Rida Nusantara, SMA Unggul Del SMA Dusiasop, SMA Litong, SMA Siti Pondesen SMA Sedayu Nusantara semua SMA-SMA Unggul sudah mungkin dicoba ya SMA yang ada di Sumatera Utara juga SMA yang ada di Jawa juga mungkin sudah diikuti nah harapannya sebenarnya mudah-mudahan nanti kalian semakin bersiapan, semakin matang persiapan yang baik itu adalah kunci keberhasilan jadi saya ulangi sekali lagi nah ini adalah angkatan ke-13 SMA 2 Litung di Huta nah jadi ingat pendaptaran mulai online itu tanggal 12 sampai 24 jadi online-nya 12 sampai 24 Februari kemudian untuk offline-nya 25 Februari sampai dengan 9 Maret nah sedangkan untuk pengumuman berkas itu seleksi administrasi itu tanggal 16 Maret ya 2024 untuk tanggal 23 Maret itu seleksi akademiknya jangan lupa tanggal 23 Maret ya nah untuk 1 April 2024 itu pengumuman seleksi akademik hasilnya nanti setelah itu baru tanggal 6 April itu akan ada tes fisik, wawancara dan kesehatan kemudian tanggal 20 akan pengumuman oke mudah-mudahan nanti ada di kami semuanya bisa mengingat jadwal-jadwal tersebut nah silahkan nanti bisa berkunjung di website mereka www.semanegri2litongnihuta.sch.id kemudian untuk instagramnya bisa dilihat di semandu litong ya kemudian untuk facebooknya semandu litong nihuta jadi boleh kalian cek di sana mudah-mudahan dari kami semua yang persiapan dengan matang saya doakan semakin siap mempersiapkan dirinya dengan cara yang benar tidak menggunakan cara-cara yang curang misalnya nanti dalam ujian ya jadi intinya persiapan yang baik adalah kunci keperhasilan tak mungkin kamu tidak bersiapan kalau memang targetnya modus DC mengunggul pasti bersiapan jadi intinya persiapan yang baik itu kamu ampatkan kamu tekun membahas soal latih dan lihat di soal-soal dari google dari mungkin dari paper paper atau kamu mengikuti les atau bisa kamu lihat di youtube juga nah latih terus kemampuan jangan pernah lengah ingat kalau kamu persiapan 2 jam 1 hari bayangkan kalau temanmu mempersiapkan diri 2x2 jam tadi bukan 24 jam ya 2x2 jam tadi berarti 4 jam berarti harus kamu pikirkan berarti lompatan besar kamu harus bisa 4x2 jam itu gitu atau misalnya temanmu mengikuti les dia belajar cuma 2 jam terus kamu slow 2 jam berarti apa maka harus tambahin lagi jammu berarti 4x2 jam mereka gitu seperti itu jadi intinya persiapan 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 karena ingat yang paling siaplah yang menjadi pemenang ya yang paling siap lah menjadi pemenang kuncinya belajar ulangi tekuni membahas soal jangan pernah sepilih kerjakan hal-hal yang mudah maupun yang sulit nanti dirimu menggunakan waktu timing dalam mengerjakan soal boleh menggunakan cara cepat jika memang dibutuhkan semangat terus dari kami semua semoga lulus nanti di ujian di SMA mau di SMA manapun khususnya untuk SMA Negeri 2 Lintong di Utang nanti kalau kamu lulus berarti kamu masuk asrama mudah-mudahan kamu bisa join di SMA Negeri 2 Lintong di Utang sukses buat kita semua sukses buat dari kami semua saya doakan kalian sukses terima kasih sukses selalu terima kasih